Badai Dunia Persilatan Jilid 5 Dari salah seorang anak murid Imso Itmo Chai Hei mendengar kabar bahwa ada beberapa orang iblis tua sudah lama mengasingkan diri kini munculkan dirinya kembali dalam bulim hampir bersamaan waktunya mereka akan melakukan penyerangan secara besar-besaran untuk membasmi seluruh perguruan dari aliran lurus yang ada di dalam bulim. Tindakan mereka ini meliputi hal yang luas karena hal ini bakal mendatangkan pembunuhan serta banjir darah yang mengerikan dalam bulim maka sengaja aku datang kemari memberi kabar kepada Partai Syaulim sebagai pemimpin partai-partai lainnya aku berharap sejak semula Taisu suka mengadakan persiapan sehingga sampai waktunya nanti tidak sampai jadi kelabakan. Di antara beberapa orang jagoan lihai tersebut kecuali Imso Itmo masih ada siapa saja tanya Tiansyantaisu lebih lanjut setelah termenung sejenak. Menurut apa yang Chai Hei dengar pemimpin serta otak dari rencana busuk ini bernama Hang Chiu? Apa? Hang Chiu mendadak air muka Tiansyantaisu berubah hebat. Sedikit pun tidak salah. Air muka Tiansyantaisu berubah semakin serius lagi. Hang Chiu sudah ada 40 tahun lamanya belum pernah munculkan dirinya kembali di dalam dunia Kang Owapakah kini ia masih hidup di kolong langit tanyanya kaget. Pada 10 tahun yang lalu aku masih bertemu muka satu kali dengan orang ini ujar Hu Pak Leng sambil tersenyum dengan kesempurnaan tenaga luakang yang dimiliki sekalipun hidup. 30 tahun lagi kemungkinan sekali tidak sampai. Sebenarnya ia ingin berkata tidak sampai mati kesakitan mendadak teringat olehnya. Bila Hang Chiu bagaimanapun masih merupakan ciam puenya karena itu perkataan yang semula hendak diutarakan terpaksa ditelan kembali mentah-mentah. Di atas wajah Tiansyantaisu yang ramah itu tiba-tiba terlintaslah cahaya yang sangat aneh sinar matanya pun berkilat. Mendadak ia bangun berdiri lalu perlahan-lahan berjalan ke samping jendela. Kalau demikian adanya sudah tentu Hu Beng Chiu dengan Hang Chiu mempunyai hubungan yang erat bukan tanyanya sambil memandang ke arah angkasa. Bila dibicarakan dari soal tingkatan, seharusnya Hang Chiu masih merupakan susok chaihe. Dengar wajah penuh perasaan terkejut mendadak Tiansyantaisu menoleh. Persoalan Hang Chiu hendak menuntut balas terhadap partai-partai besar yang ada di dalam bulim tentunya sudah dibicarakan dengan Hu Beng Chiu bukan serunya. Hu Pak Leng segera meloncat bangun. Walaupun Hang Chiu adalah susok chaihe tetapi kami jarang sekali bertemu muka atau boleh dikata hubungan kita sangat tawar bagaikan tawarnya air sungai. Bila mana Elo Oseansu menganggap perkataan chaihe mengandung maksud-maksud tertentu hal ini merupakan suatu tuduhan yang tak bisa dibantah dari tempat ribuan lijauhnya. Aku datang kemari maksud tujuannya tidak lebih ingin menyampaikan persoalan kepada kalian sedang mengenai apakah Elo Oseansu suka percaya atau tidak itu terserah pada kalian sendiri maaf chaihe ingin mohon pamit. Selesai berkata ia lantas merangkap tangannya menjura kemudian putar badan berlalu dari loteng tersebut. Buru-buru Tiansyantaisu merangkap tangannya membalas hormat. Di bawah loteng sudah tersedia sedikit sayur, Hu Beng Cu sudah melakukan perjalanan ribuan lijauhnya sudah tentu perlu terasa agak lapar bagaimana kalau kalian bersantap dulu kemudian baru berangkat pintanya. Kami tak berani mengganggu ketenangan Siansu lebih lama lagi. Selesai berkata tanpa menoleh lagi ia lantas menuruni loteng tersebut. Ye Ui Hok dengan kencang mengikuti dari belakang tubuh Hu Pak Leng meninggalkan ruangan sunyi yang dikelilingi hutan pohon Siong lebat itu setelah melebih jalanan beralas batuan putih mereka pun berlalu dari kuil Siong Lim Sie. Agaknya Ye Ui Hok mengerti bila pada saat ini Hu Pak Leng sedang merasa mendongkol karena itu selama perjalanan ia bungkam diri tak mengucapkan sepatah katapun. Hanya di dalam sekejap mati mereka berdua sudah melakukan perjalanan sejauh berpuluh pululi, mendadak Hu Pak Leng berhenti berlari lalu menghela napas panjang-panjang. He hei nama besar Siong Lim Hang Ti yang sudah terkenal di seluruh dunia persilatan setelah bertemu. Ini hari aku baru merasakan bahwa ia benar-benar sangat mengagumkan sekali, ujarnya sambil menoleh ke arah Ye Ui Hok. Ye Ui Hok yang mendengar dia orang ternyata memuji Hang Ti yang dari partai Siong Lim Pei dalam hati merasa keheranan pikirnya. Ketika orang melakukan perjalanan siang malam cemas bagaikan seekor kode untuk mendatangi gunung Siong San memberi kabar kepada mereka bukannya memperoleh pelayanan yang patut sebaliknya mendapatkan rasa curiga dari pihak mereka bagaimana mungkin saat ini kau malah memuji dirinya setinggi langit. Semakin dipikir hatinya semakin mendongkol, tak tertahan lagi serunya. Sungguh memalukan sekali Hua Siong Tua semacam itu dipuji oleh jago-jago Bulim sekerabatnya bagaimana mungkin seorang manusia yang berhati sempit semacam dia bisa menguasai partai Siong Lim. MMM aku lihat tindakannya hanya menyemarkan nama baik partai Siong Lim saja, apanya yang patut dipuji. Haaa, 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 urusan ini tak dapat disalahkan dia orang terlalu banyak menaruh rasa curiga terhadap kita. Mendadak kau pak leng tertawa panjang kedudukan kita tidak sama bagaimana kau boleh menyalahkan orang lain terlalu banyak menaruh rasa curiga terhadap kita. Maksud kita hanyalah ingin mereka mengetahui urusan ini dan mereka bisa melakukan persiapan. Sejak sekarang Tian Xin Tai Su bisa menjabat sebagai Chiang Bun Dien dari partai Siong Lim sudah tentu ia termasuk seorang manusia yang cerdik. Terhadap peristiwa ini sudah tentu ia tidak akan menanggapi dengan serius asalkan secara diam-diam dia mengirim orang untuk melakukan penyelidikan maka keadaan yang sesungguhnya tentu akan dia ketahui dengan cepat. Ye Ui Hok masih tetap merasa tidak puas dengan sikap bengcunya ini. Sikapnya terhadap bengcu amat dingin, tawar bahkan memandang hina. HMM sungguh membuat orang yang melihat merasa tidak tahan teriaknya. Perlahan-lahan lupa kleng mengalihkan sinar matanya memandang tumbuhan gandum yang bergoy yang tertiup angin gumamnya seorang diri. Umur seorang manusia ada batasnya hanya 10 tahun yang pendek dalam sekejap akan berlalu justru dikarenakan waktu hidup manusia ada batasnya maka hal ini meninggalkan beberapa macam persoalan yang akan teringat sekali di dalam benak setiap insan manusia beberapa waktu dapat sampai menunjukkan kesombongan rasanya tak perlu dipikirkan terlalu serius di dalam hati. Selesai berkata ia lantas tertawa tergelak sehingga menggetarkan seluruh angkasa. Saking kerasnya suara tertawa tersebut beberapa ekor burung yang sedang berada di atas pohon pada beterbangan saking kagetnya. Agaknya menggunakan suara tertawa yang sangat keras ini ia ingin menyalurkan keluar seluruh rasa manggel di dalam hatinya. Begitu suara tertawa sirap wajahnya pun sudah terlintas kembali perasaan girang. Kepada Yui Hok lantas serunya. Jarak hari ini dengan perjanjian kita 3 bulan mendatang masih terlalu pagi kita pun tak usah berangkat terlalu tergesa gesa mari kita membeli beberapa ekor kuda jempolan di kota sebelah depan. Sehingga sambil melakukan perjalanan nanti kita bisa nikmati dulu keindahan alam pemandangan di sekeliling jalan. Hei Beng Cu bisa demikian lapang dada bisa memahami perasaan manusia, bersemangat berhati. Welas, boleh dikata sukar untuk mencari orang yang di kolong langit pada saat ini. Aku Yui Hok bisa mengikuti dirimu boleh dikata hal ini merupakan suatu keuntungan yang tiada taranya, ujar Yui Hok sambil menghala napas panjang. Mendadak wajah upak leng berubah ramah ia tersenyum. Sejak dahulu kala manusia yang berhati welas dan bersemangat tinggi kebanyakan didasarkan atas beberapa persoalan yang pernah menimpa dirinya, sebelum itu tetapi ada beberapa orang yang bisa mencapai cita-citanya dengan sukses. Ia mendongakan kepalanya memandang awan yang bergerak di tengah angkasa dengan sedih sambungnya kembali. Situasi yang kita hadapi saat ini tidak lebih merupakan lingkaran semak berduri yang sangat berbahaya bagi keselamatan kita. Keadaan betul-betul mengerikan dan kritis satu tindak saja kita salah jalan bukan saja akan dicap oleh kawan-kawan kita sebagai pengkhianat. Bahkan akan terjerumus dalam keadaan terjepit oleh dua golongan yang berbeda. Keadaan dan situasi semacam ini bagaimana mungkin tidak membuat orang merasa sedih dan harus menghela napas. Ye Ui Ho adalah seorang manusia yang sangat cerdik, bagaimana mungkin dia orang tak mengerti keadaan situasi yang dihadapi mereka ini sangat berbahaya. Orang-orang dari perguruan serta partai-partai aliran lurus tidak ingin bekerja sama dengan mereka. Anak buah mereka sendiri pun merupakan bajangan-bajangan serta perampok-perampok Leoklin yang pada hari-hari biasa sudah sering berbuat jahat, membunuh orang membakar rumah memandang nyawa manusia seperti permainan, berbuat sesukanya tanpa memperduli hukum. Kini Hupak Leng telah menetapkan empat buah pantangan yang berhasil mengendalikan sifat binal mereka manusia yang biasa berbuat jahat. Kini bisa dikekang hawa napsu jahatnya hal ini sebetulnya merupakan suatu pekerjaan yang sangat mulia. Pada hari-hari biasa mereka memang sangat takut oleh kelihayan kepandaian silat Hupak Leng sehingga tidak berani bergerak secara gegabah. Tetapi bila mana sudah terjadi suatu peristiwa bukan saja mereka akan melakukan perlawanan bahkan kemungkinan juga meminjam kesempatan ini mereka akan mengacau sehingga mengakibatkan suatu peristiwa saling bunuh-membunuh yang sangat mengerikan. Tak terasa lagi diam-diam ia menghela nafas panjang sedang di ujung bibir ia tetap tersenyum. Jali bengcu besar melebih orang lain. Hamba sekalian sudah tentu merasa amat kagum walaupun berada dalam keadaan serta situasi yang berbahaya seharusnya kita bisa lewati dengan tenang. Mari, mari, kita percepat sedikit lari kita setelah tiba di sebuah kota besar ada seharusnya kita beristirahat sambil bersantap. Kita balik pada lausan Sam Hyong yang berjaga-jaga di dalam ruangan menanti si perempuan muda berbaju putih itu selesai bersemedi. Setelah dia sadar kembali Po Chow lantas menyampaikan pesan dari Ho Pak Leng sebelum berangkat. Pergi. Demikian mereka lantas melakukan perjalanan cepat menuju ke arah Pak I. Sikap perempuan berbaju putih itu mendadak berubah jadi sangat pendiam sikap serta tindak tanduknya pun lebih gagah dari keadaan tempo dulu. Hal ini membuat lausan Sam Hyong yang semula memandang rendah terhadap dirinya kini semakin lama semakin menghormat. Urusan ternyata jadi di luar dugaan selama di dalam perjalanan tak menjumpai anak buah Im So It Mo turun tangan menghadang perjalanan mereka. Siang itu mereka sudah tiba di kersidenan Hwe Eguan jarak dengan Pak I tinggal setengah hari perjalanan. Si setan Kou Hek Hang Chi diam-diam menghela napas panjang, sambil tertawa ujarnya memecahkan kesunyian. Sekarang jarak dengan Pak I sudah dekat sekalipun akan terjadi suatu peristiwa kita tak takut. Baru saja perkataan tersebut selesai diucapkan mendadak dari ujung munculah dua orang Toosu berusia pertengahan yang menggebol pedang berjalan menghampiri mereka. Aloo jeserupo chow kepada Hang Chi. Coba kau lihat dua orang Toosu yang menggembol pedang itu mempunyai semangat yang menyala agaknya mereka merupakan jago-jago luekang yang tak boleh dipandang enteng. Sinar metu si setan Kou Hek berkilat dia memperhatikan sekejap kedua orang Toosu tersebut. Agaknya orang-orang dari Partai Butong Pei entah apa maksud mereka datang kemari? Katanya. Pada saat mereka sedang bercakap-cakap itulah jarak masing-masing pihak semakin dekat. Enam buah metu dari lausan Sam Hiong bersama-sama dialihkan ke atas tubuh kedua Toosu tersebut sambil memandangnya dengan tajam sebaliknya kedua orang Toosu itu pura-pura tidak tahu mereka tetap melanjutkan perjalanannya ke depan dengan tenang. Pou Chow yang berada di depan pertama-tama yang melarikan kudanya menerjang ke depan dalam hati ia merasa sangat curiga terhadap munculnya kedua orang Toosu tersebut di sekitar Pei. Karena itu di dalam hati ia ada maksud mencari keonaran kemudian meminjam kesempatan tersebut akan turun tangan menangkap mereka kembali ke lembah Michongko. Kedua orang Toosu tersebut sewaktu melihat Pou Chow melarikan kudanya menerjang mereka kedua orang itu cuma tersenyum kemudian bersama-sama menyingkir ke samping. Demikian jarak antara mereka berdua terluong sebuah ruangan selebar tiga depa. Pou Chow yang ada maksud mencari gara-gara sengaja ia melarikan kudanya ke arah Tooyen yang ada di sebelah kiri. Siapa sangka mendadak kuda tunggangannya meringkik panjang lalu meloncat ke atas. Pou Chow sama sekali tidak menduga kalau kudanya akan meloncat ke atas hampir-hampir saja tubuhnya terlempar dari atas pelana. Dalam keadaan gugup sepasang kakinya dienjotkan ke atas sada lalu mencelat ke tengah udara dan melayang turun ke atas permukaan tanah. Terlihatlah kuda tersebut diiringi suara ringkikan panjang segera menerjang ke arah depan. Ketika itu si setan Kou Hek Hong Chi sudah mengejar datang. Si perempuan berbaju putih yang melihat seng kuda tanpa penumpang berlari ke depan dengan cepat ia meloncat ke tengah udara berkelebat ke arah depan pula. Bagaikan seekor burung walet perempuan itu meloncat mengejar kuda tersebut dan dengan sangat tepat berhasil jatuh di atas pelana. Di dalam sekali sentakan senjata ia sudah menarik tali les kuda itu untuk berputar dan berlari ke hadapan beberapa orang itu. Menanti hampir menerjang beberapa orang itu ia baru menghentikan larinya kuda. Hong Chi serta Ong Toa Kang dengan cepat meloncat turun pula dari punggung kuda dengan demikian mereka bertiga bersama-sama berdiri sejajar menghadang jalan pergi kedua orang Too Yin tersebut. Sinar matu kedua orang Too Su itu berputar mereka memandang sekejap ke arah si perempuan berbaju putih itu. Mendadak orang yang berdiri di sebelah kanan bergeser dua ke samping berdiri sejajar dengan Too Su yang ada di sebelah kiri. Heee, 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 ketika itulah Pou Chow sudah tertawa dingin. Tidak ada hentinya, orang beribadat mengapa tidak tahu adat badan menggembol senjata lagi pula turun tangan hendak melukai kuda tungganganku. Apakah kalian ada maksud hendak membegal kudaku? HMM soal ini harus salahkan kudamu yang sudah buta sepasang matanya sahut Seng Too Su yang ada di sebelah kiri dengan suara yang amat tawar. Kalau bukan kuda butamu itu menerjang terus kemari apakah kami suka turun tangan? Jikalau semisalnya kami yang menemui ajal karena terjangan kudamu lalu apa yang hendak kalian lakukan? Apa kalian anggap nyawamu adalah nyawa manusia sedang nyawa kami bukan nyawa manusia? Beberapa perkataan tersebut diucapkan dengan sangat tajam. Bahkan amat Ceng Li hal ini membuat Pau Chau untuk beberapa saat lamanya dibuat kebuahkan ia sama sekali tidak mengerti harus menggunakan perkataan apakah untuk balas menjawab perkataannya itu. Tak terasa lagi ia berdiri termangu-mangu di sana. Kiranya dia yang sudah mengikuti Ho Pak Leng beberapa saat lamanya tanpa terasa ia pun sudah banyak ketularan sikap dari bengcunya. Ketika dirasanya perkataan dari pihak lawan sangat cengli dan tak ada perkataan yang bisa digunakan untuk membantah, perasaan gusar dalam hatinya terasa sukar untuk diutarakan keluar. Dengan pandangan yang sangat dingin si setan Kou Hek Hong Chi memandang sekejap ke arah kedua orang Tao Yin tersebut. Tao Tiang berdua apakah jagoan dari Partai Butong Pia Tegurnya? Kedua orang Tao Yin tersebut sewaktu mendengar dia orang secara mendadak mengalihkan bahan pembicaraan, tak terasa lagi pada kerutkan alisnya rapat-rapat dan termenung tidak terbicara. Kembali Hong Chi tertawa dingin tiada hentinya. Partai Butong Pai merupakan suatu partai aliran lurus yang sudah hamat terkenal di dalam dunia persilatan, sekalipun disebutkan keluar rasanya tak akan merendahkan kedudukan kalian berdua bukan katanya lagi. Mendengar perkataan yang sangat tajam itu kedua orang Tao Yin tersebut terdesak untuk mau tak mau harus menyaut. Kalau benar kalian mau apa terpaksa sahutnya ketus. Jarak gunung Butong San dengan tempat ini terpaut kurang lebih seribu li rasanya perjalanan kalian tidak dekat. Untuk sementara waktu lamanya kedua orang Tao Yin tersebut tak mengerti maksud perkataannya tanpa terasa kedua orang Tao Su itu sudah saling bertukar pandangan. Apa maksudmu dengan mengajukan pertanyaan ini tanyanya? Hehehe, 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 jauh dari ribuan li kalian berdua datang kemari entah apa maksud tujuan kalian kata Hong Chi sambil tertawa dingin air mukanya berubah keren. Apa tujuan kita apa hubungannya dengan kalian tiba-tiba Sang Tao Su yang usianya lebih tua itu berteriak. Keras. Hong Chi menoleh memandang sekejap ke arah Pou Chou lalu dengan nada yang amat dingin sambungnya. Kalau memang kalian berdua tidak mau bicara terus terang bagaimana kalau Chai He wakili kalian untuk menjawab. Apa teriaksi Tao Yin yang berada di sebelah kanan? Bukankah kalian berdua mendapat tugas dari suhumu untuk menyelidiki keadaan di sekeliling Pak Ih potong Hong Chi dengan cepat? Cuma sayang jalan menuju lembah mi congkok ada beribu-ribu penjaga ampun sangat ketat tak bisa kalian berdua harus menyianyikan perjalanan kalian yang melelahkan ini. Sang Tao Su yang ada di sebelah kanan setelah terkena gosokan oleh perkataan tersebut benar tak bisa menahan sabarnya dia tertawa dingin tiada hentinya. Aku kira belum tentu benar, teriaknya. Sute buat apa kau ribut mendadak Sang Tao Su yang ada di sebelah kiri membentak memutuskan perkataan yang belum selesai diucapkan. Haa, haa, sayang sudah terlambat teriak si setan ko hek sambil tertawa tarbahak-bahak kepada Pou Chou segera serunya. Toako kemungkinan sekali mereka sudah berhasil memperoleh peta dari situasi sekeliling lembah mi congkok mari kita geledah saku mereka. Tanpa banyak cakap lagi Pou Chou segera menerjaat ke depan melancarkan serangan gencar ke arah kedua orang Tao Jien itu. Tao Su yang usianya lebih tuaan dengan gemas melototi sekejap Sang Tao Su muda yang banyak bicara itu pergelangan tangannya pun segera digerakkan mencabut keluar pedang yang tersoren di atas punggung. Di antara kebasan yang keras serentetan cahaya pelangi berwarna keperak-perakan yang diselingi dengan segulung hawa pedang menahan perjalanan selanjutnya dari Pou Chou. HMM, HE, HE, kalian ingin turun tangan serunya tertawa dingin. Hang Chi tidak berbicara apa-apa goloknya segera tercabut keluar pula kemudian dengan cepat menerjang ke depan. Seng Tao Su yang usianya lebih mudaan dengan cepat mencabut pedangnya yang tersoren di atas punggung badannya bergeser dua langkah ke samping berdiri sejajar dengan Tao Su lainnya untuk bersama-sama menahan datangnya serangan musuh. Ong Toa Kang membentak keras dari dalam sakunya ia mengambil keluar sebuah gelang emas yang memancarkan cahaya ke emas-emasan serta sebuah tongkat besi yang kasar dan besar. L.O.J. Minggir gembornya keras. Biarlah aku orang yang coba-coba ilmu pedang aliran Butong Pei. Orang ini kasar lagi berangasan selamanya pantang mengikuti aturan setelah berkata hendak bertempur ia lantas turun tangan. Tongkat besinya dengan menimbulkan suara keras segera ia hantamkan ke atas kepala musuh. Seng Too Yin yang usianya agak tuaan itu sewaktu melihat serangannya amat ganas pedangnya segera digetarkan menotok jalan darah pergelangan tangan kanan Ong Toa Kang. Serangan pedangnya ini dilancarkan amat ganas telengas kontan saja Ong Toa Kang kena terdesak sehingga buru-buru ia harus menarik kembali tongkat besinya dan mundur tiga langkah ke belakang. Si Pao Su tersebut setelah berhasil melancarkan serangan mendesak mundur Ong Toa Kang tubuhnya dengan cepat menerjang maju ke depan pedangnya menyapu ke kanan menghajar ke kiri, hanya di dalam sekejap metu, telah mengirim delapan serangan sekaligus. Kedelapan buah serangan itu dilancarkan sambung menyambung kecepatan pun melebih sambaran kilat setiap jurus kesemuanya mengancam jalan-jalan darah penting di seluruh tubuh Ong Toa Kang. Kedahsyatannya sungguh luar biasa. Hal ini memungkinkan Ong Toa Kang harus menangkis dengan repot setelah susah payah akhirnya ia berhasil menghindarkan diri kegagalan sebuah serangan gencar tersebut. Si setan Kou Hek Hang Chi yang melihat kejadian itu diam-diam mengerutkan dahinya. A-A-A-A-A ilmu pedang aliran butong P benar-benar sangat luar biasa diam-diam ia memuji dalam hati. Kelihatannya Elo Osem seorang tak berakal tahan menghadapi serangan-serangan gencarnya. Selagi ia bermaksud turun tangan membantu mendadak terdengar Ong Toa Kang membentak keras suaranya bagaikan halilintar yang membelah bumi. Serangan-serangan balasan segera dilontarkan keluar gelang emas serta tongkat besinya saling susul menyusul dikirim keluar. Hanya di dalam waktu yang singkat itu ia sudah mengirim beberapa buah serangan berantai yang memaksa Too Yin tersebut harus mundur lima langkah ke belakang. Haruslah diketahui bahwa Lao San Sam Hiong merupakan jago-jago yang mempunyai nama sangat terkenal di dalam dunia Kang Ou dan bukanlah manusia sembarangan. Karena pada permukaan sang Too Yin tersebut telah melancarkan serangan berantai dengan menggunakan jurus andalan yang paling lihai dari ilmu pedang Patsian Kiam Hoat maka untuk sementara waktu Ong Toa Kang kena terdesak terus ke belakang. Tetapi menanti ilmu pedang tersebut telah selesai digunakan belum sempat biar orang berganti jurus Ong Toa Kang sudah mengirim serangan balasan yang gencar memaksa dia orang jadi terdesak. Orang ini mempunyai tenaga dalam yang mahadasyat senjata tajam yang digunakan pun sangat berat, serangan tongkat besinya ini hebat bagaikan palu besi yang menghajar batu saja. Walaupun si Too Su berusia rada tuaan itu mencekal pedang tetapi ia tak berani menangkis datangnya serangan tongkat besi serta gelang emas itu dengan keras lawan keras. Selama ini ia cuma mengandalkan kelincahan badannya saja untuk berkelit dan menghindarkan diri dari serangan-serangan gencar pihak musuh. Masing-masing pihak setelah saling menyerang dengan mengandalkan kepandayan andalannya mendadak sama-sama berhenti dan saling berdiri berhadapan tak bergerak. Di dalam bentrokan barusan dalam hati masing-masing sudah mengerti bila mereka telah menemui musuh tangguh siapapun tak berani mempunyai pikiran terlalu memandang rendah musuhnya. Dalam pertempuran selanjutnya masing-masing pihak tentunya akan menggunakan seluruh tenaga yang dimilikinya untuk menyerang, oleh karena itu mereka berdua mulai mengatur pernapasan melakukan persiapan-persiapan. Si Toosu muda itu pun sambil mencekal pedangnya rat-rat berdiri di sisi kalangan, sepasang matanya memperhatikan suasana di tengah kalangan tajam-tajam. Sebaliknya si setan Kou Hek Hong Chi dengan mencekal goloknya melototi diri Toosu tersebut asalkan si Toosu muda itu turun tangan ia segera akan turun tangan pula menyambut. Pou Chou serta si darah berbaju putih itu tetap bersikap acuh tak acuh mereka menonton jalannya pertempuran dari sisi kalangan. Masing-masing pihak setelah saling berhadap-hadapan beberapa saat pertama-tama Ong Toa Kang lah yang tak bisa menahan sabar, ia membentak keras. Tongkat besinya segera dibabat ke depan mengikuti badannya yang menerjang ke muka tongkatnya dengan jurus lekpit Hoasan atau membabat hancur gunung Hoasan menghajar kepala pihak lawan, sedang gelang emas di tangan kirinya dengan menggunakan jurus tong yang siaken, atau sinar timur menyorot membabat sejajar dada. Too Jin tersebut dengan cepat menggerakkan pedangnya ke depan, di tengah menari serta bergoyangnya cahaya tajam terbentuklah tiga kuntum bunga-bunga pedang yang secara terpisah mengancam tiga buah jalan darah penting di tubuh Ong Toa Kang. Kedua orang itu hampir pada saat yang bersamaan turun tangan bersama-sama bahkan serangan-serangan yang dikerahkan keluar pun merupakan jurus-jurus serangan yang maha dasyat. Jikalau mereka berdua tidak suka melepaskan kesempatan untuk melukai pihak musuh dan menghindarkan diri dari serangan pihak lawan masing-masing pihak tentu akan menderita luka yang parah. Si setan Kou Hek Hong Chi yang menghuatirkan keselamatan adik angkatnya buru-buru bentaknya. Keras. Elo Osem jangan terima serangan dengan keras lawan keras. Sewaktu suara bentakan tersebut baru saja dilancarkan keluar Rung Toa Kang sudah mundur ke belakang. Gelang emas di tangan kirinya dengan cepat ditarik ke belakang membentuk serentetan cahaya ke emas-emasan melindungi seluruh badan. Terdengarlah suara bentrokan senjata tajam yang sangat ramai diikuti percikan bunga-bunga api, tahu-tahu pedang Seng Toosu dari Butong Pei ini sudah kena tergetar ke samping oleh tangkisan gelang itu. Mendadak Too Jin tersebut meloncat ke tengah udara pedang yang berada di tangannya dikebutkan laksana ketiran cepatnya. Di mana cahaya sinar berkelebat rasalah berlaksa-laksa ular parak bersama-sama mengurung dari atas kepala. Buru-buru Rung Toa Kang menggerakkan gelang emasnya menutup rapat seluruh kepalanya tangan kanannya dengan menggunakan jurus ingin pang jian atau menyambut mega menghantam sinar dengan sekuat tenaga menghajar ke atas pedang lawan. Tubuh Seng Toosu yang masih ada di tengah udara kembali berjumpalitan beberapa kali gerakannya mirip sekali naga yang menyambar tahu-tahu ia sudah miring ke samping sejauh lima depa. Ong Toa Kang yang sedang bertempur seru sudah tentu tak suka melepaskan mangsanya begitu saja maka kembali membentak keras, tubuhnya bergerak melakukan pengejaran. Menanti Toosu tersebut telah melayang turun ke atas permukaan tanah air mukanya mendadak berubah sangat serius, pedangnya disilangkan di depan dada menanti datangnya musuh dengan tenang. Melihat kejadian tersebut si setan Kou Hek Hong Chi lantas menyadari bila Too Jien itu siap-siap hendak melancarkan serangan dengan ilmu pedang tingkat atas buru-buru tegurnya dengan suara berat. Elo Osem hati-hati jangan terlalu memandang rendah pihak lawan. Ketika itu Ong Toa Kang sudah menerjang ke sisi tubuh Too Jien tersebut mendengar peringatan dari Hong Chi dengan cepat ia menghentikan gerakan tubuhnya. Perlahan-lahan Toosu tersebut maju dua langkah ke depan pedangnya didorong keluar dengan gerakan yang luar biasa lambatnya tetapi sikap serta paras mukanya berubah semakin serius. Toosu tua hidung kerbau diam-diam maki Ong Toa Kang di dalam hatinya. Kau ingin menunjukkan permainan setan apalagi aku justru tidak mempercayai bila tusukan pedangmu yang amat lambat itu berhasil melukai diriku. Tongkat besi di tangannya diangkat ke atas lalu dengan gerakan mendatar menyapu pedang Toosu itu. Siapa sangka sewaktu tongkat besinya hampir terbentur dengan pedang pihak lawan pedang yang dicekal di tangan kanan Toosu tersebut miring ke samping gerakan pedangnya telah berubah. Dari gerakan yang lambat kini jadi cepat dengan menggunakan jurus kiem si cawan atau surat emas mengikat pergelangan, menotok tangan Ong Toa Kang. Perubahan pedang yang baru saja terjadi benar-benar luar biasa sekali bahkan kecepatan gerakannya cepat laksana sambaran kilat. Dengan mengikuti gerakan tongkat besi di tangan kanan Ong Toa Kang serangan tersebut meluncur datang. Ong Toa Kang sama sekali tidak menduga bisa datangnya serangan tersebut dengan gelang emas di tangan kirinya tetapi terlambat jika melepaskan tongkat besinya ia pun akan terluka di bawah serangan pedang tersebut. Dalam keadaan terdesak terpaksa ia melepaskan tongkat besi di tangannya pergelangan kanan ditekan ke bawah lalu buru-buru mundur tiga langkah ke belakang. Untung sekali perubahan yang dilakukan olehnya sangat cepat sehingga hanya ujung bajunya saja yang tersobek oleh babatan pedang Too Jian itu. Pou Chou serta si setan Kou Hek Hang Chi yang menonton jalannya pertempuran ini dari samping kanan tidak urung menghembuskan napas dingin juga. Ketika Too Su itu merasa serangannya mencapai hasil tubuhnya kembali menerjang ke depan pedangnya langsung menusuk ke arah dada musuh dengan gerakan yang tetap sangat lambat. Ong Toa Kang yang sudah mengetahui dibalik gerakan yang sangat lambat dari serangan pedang itu secara diam-diam tersembunyi suatu perubahan yang tiada tarannya saat ini tidak berani bersikap gegabah lagi. Gelang emasnya segera dilintangkan di depan dada siap menanti datangnya serangan musuh. Menanti serangan pedang pihak lawan hampir mendekati tubuhnya gelang emas yang berada di tangan kirinya mendadak didorong ke depan langsung menghajar pedang tersebut. Mendadak Too Su itu bersuit panjang yang semula lambat mendadak berubah menjadi sangat cepat dengan mengarah ke bawah langsung menubruk ke arah lambung lawannya. Ong Toa Kang ingin berkelit tetapi kembali terlambat satu langkah, tak terasa lagi hawa amarah memuncak dalam hatinya. Ia sama sekali tidak menghindarkan diri dari datangnya serangan pedang itu di tengah suara bentakan yang amat keras gelang emasnya dihantam ke bawah langsung menghajar batok kepala Too Yin tersebut. Ujung pedang Seng Too Su yang hampir menempel di atas lambung ngong Toa Kang secara mendadak merasa angin serangan yang menderu-deru menyambar pula mengancam batok kepalanya dalam hati merasa terkejut bercampur ngeri diam-diam pikirnya. Orang ini sangat berangasan buat apa aku harus mengadu jiwa dengan dirinya tindakan ini sama sekali tidak berharga. Di dalam kerepotan hawa murninya segera ditarik dari pusar mengelilingi seluruh tubuh mendadak ia mencelat mundur ke belakang. Ong Toa Kang yang berhasil memunahkan sebuah serangan bahaya tangan kanannya dengan cepat menyambar ke bawah memungut tongkat besinya. Di tengah suara teriakan yang keras tongkat besi serta gelang emasnya bersama-sama digerakan langsung menerjang ke depan. Kembali Too Su dengan cepat menangkis datangnya serangan lawan dengan demikian mereka berdua pun kembali bertempur dengan amat seru. Kali ini kedua orang itu tidak berani bertindak terlalu gegabah lagi masing-masing mengeluarkan seluruh kepandaian silat yang dimilikinya untuk berusaha mengalahkan pihak lawannya. Dengan demikian pertempuran di antara mereka terjadi semakin tegang ramai dan seru. Ong Toa Kang memiliki tenaga besar melebih orang lain, serangan-serangan dari tongkat besi serta gelang emas itu pun ganas tiada hentinya sembari melancarkan terjangan gencari yang membentak terus tiada hentinya. Angin serangan cahaya gelang ditambah pula dengan suara gemboran yang keras laksana sambaran geledek di siang hari bolong benar-benar membuat orang merasa rada jari. Tetapi air muka Too Jin tersebut tetap keren dan serius, pedang panjangnya dimainkan membentuk serentetan cahaya berwarna keperak-perakan dan berputar ke sana kemari mengelilingi serangan tongkat besi serta gelang emas dari Ong Toa Kang. Pertarungan sengit antara mati hidup yang sangat ramai ini hanya di dalam sekejap mati sudah lewat 30 jurus banyaknya tetapi keadaan masih tetap seri siapapun tidak ada yang menang dan siapapun tak ada yang memperoleh kekalahan. Bila dibicarakan dari tenaga yang dimiliki mereka berdua Ong Toa Kang jauh lebih unggul daripada seng Too Jin tersebut tetapi jurus-jurus pedang dari seng Too Jin itu jauh lebih sempurna dari Ong Toa Kang jadi bila ditarik garis tengahnya maka keadaan mereka adalah seimbang dan untuk beberapa waktu sukar untuk ditentukan siapa yang bakal menang dan siapa yang akan kalah. STTT, ilmu pedang Too Jin tersebut sudah mencapai taraf kesempurnaan dan biam si setan Kou Hek Hong Chi mulai berbisik kepada Pou Chou setiap kali melancarkan serangan tentu mencari saat-saat yang tepat sedangkan Elo Osem dengan tidak sayang-sayangnya mengumbar seluruh tenaga murni yang ada untuk ajak adu kekerasan dengan orang lain jika ditinjau sikap serta keadaannya kita kira dialah yang berada di atas angin Tetapi bila pertarungan ini berlangsung terus dalam keadaan begini terakhir yang rugi hanyalah Elo Osem bagaimana kalau aku menggantikan dirinya HMM untuk hancurkan dua orang Too Su Cilik yang tiada bernama pun kita tak sanggup Hendak di bawah kemanakah nama besar lausan Sam Hyong kita Seru Pou Chou cepatkah suruh Elo Osem berhenti kita turun tangan bersama-sama Hong Chi mengangguk Elo Osem cepat mundur teriaknya kemudian dengan suara keras Tetapi walaupun ia sudah berteriak dua kali Hong Toa Kang tetap tidak ambil peduli serangan-serangannya masih tetap gencar Kiranya pada waktu itu ia sedang pusatkan seluruh perhatiannya untuk menghadapi musuh dan pertarungan ini sudah membangkitkan rasa girang di hatinya Boleh dikata terhadap teriak-teriakan Hong Chi sama sekali tidak mendengar Seng Tooyen lainnya yang menonton pertarungan dari sisi kalangan sewaktu melihat Pou Chou serta Hong Chi saling berbisik dengan suara lirih Kemudian berteriak suruh Hong Toa Kang mundur karena takut dari antara mereka sudah mengatur siasat busuk Hendak mencelakai Su Hengnya tanpa berpikir panjang lagi pedangnya segera dilintangkan di depan dada Melukai orang dengan kero membokong mencari kemenangan tidak andalkan kepandaian HMM orang-orang kalangan Liu Klim tidak lebih cuma kaum bajingan serta perampok yang tidak tahu malu Bentaknya keras HMM kau Toosu Cilip pun berani banyak cerwet di sini Teriak si setan Kou Hek Hong Chi dengan amat gusar Kau orang benar-benar memuakan biar aku bereskan dulu dirimu Sambil menggerakkan goloknya ia lantas terjang musuhnya itu Mendadak si Tooyen yang berusia lebih tua memperkencang serangan-serangan pedangnya berturut-turut Ia mengirim tiga jurus serangan gencar memaksa mundur Hong Toa Kang Setelah itu membentak keras terhadap saudara seperguruannya Sute jangan bergebrak seorang diri melawan orang lain cepat Kemari gabungkan ilmu pedangmu dengan ilmu pedangku untuk melawan musuh Si Tooyen berusia agak muda itu menyahut badannya segera mencelat ke sisi suhengnya Sedang seng pedang dilintangkan di depan dengan jurus Lu Yen Siahwe Atau burung wale terbang miring mengancam punggung samping dari Hong Toa Kang Merasakan datangnya desakan pedang yang demikian mendadak Hong Toa Kang terdesak Berturut-turut ia mundur ke belakang sejauh tiga depan lebih Dan di dalam yang amat singkat itu pula si setan Kou Hek Hang Chi Sambil menggerakkan goloknya membentuk selapis bayangan tajam Laksana sambaran petir cepatnya menubruk ke depan Si Tooyen yang berusia lebih tuaan itu dengan cepat menggerakkan pedangnya dari bawah menuju ke atas Menggunakan jurus Yahweh E. Sao Tian atau api liar membakar langit menahan datangnya terjangan Hong Chi Sedangkan Too Su muda tersebut mengambil kesempatan itu bergeser dua langkah ke samping berdiri sejajar dengan suhengnya Dari tempat itu dia mengirim sebuah babatan pula memaksa Hong Chi harus meloncat ke tengah udara dan rejumpalitan mundur sejauh empat depan ke belakang Buru-buru Hong Chi bertukar napas kemudian sekali lagi menggerakkan goloknya menerjang ke depan Sedangkan Ong Toa Kang pada saat yang bersamaan pula menggerakkan senjata tongkat besi serta gelang emasnya mengirim serangan-serangan gencar Setelah kedua orang Too Su itu turun tangan bersama-sama kedasyatannya mendadak bertambah kerjasama di antara mereka berdua pun sangat terat dan rapat Terutama serangan-serangan pedang dari Seng Too Su berusia agak lanjut itu Setiap jurus tentu cepat ganas dan lihai bukan alang kepalang Sedangkan Seng Too Su yang berusia lebih muda walaupun kepandainya jauh lebih rendah satu tingkat tetapi di bawah pimpinan serangan pedang Seng Su Hengnya ia bisa mengimbangi dan kerjasama lebih erat Sebentar pedangnya menerjang ke depan sebentar lagi ditarik kadang-kadang melancarkan serangan berpencar dan kadang-kadang pula melancarkan serangan bokongan perubahan gerakan pedangnya amat luas sukar diduga Golok yang berada di tangan Hang Chi pun dengan cepat digerakan menggunakan jurus-jurus serangan yang paling sempurna terasa bayangan golok menumpuk bagaikan gunung tetapi tidak berhasil juga menerjang hancur pertahanan dari sepasang pedang kedua orang Too Su tersebut Tak terasa lagi ia agak terperajat juga dibuatnya Ilmu pedang perguruan Butong Pei terkenal karena memimpin bulim agaknya berita ini sama sekali bukan berita kosong belaka diang diam pikirnya dalam hati cukup dua orang muridnya yang tiada bernama telah memiliki kepandain ilmu pedang yang demikian dasyatnya dan tenaga luakang yang lembek tiada terputus jika aku harus bergebrak dengan care ini terus menerus kendati lewat seratus dua ratus jurus pun sukar untuk mencapai kemenangan Pikirannya dengan cepat berubah sedang permainan golok pun tanpa terasa ikut berganti ia lantas mengeluarkan ilmu golok andalannya no pooh cep ngero tu atau 15 golok ombak mengganas Di dalam sekejap metu cahaya berkelebat menyilaukan metu dan menyebar memenuhi angkasa tanpa ampun lagi tubuh kedua orang Too Jien itu kena terbungkus di dalam cahaya yang menyilaukan mata Sedangkan si Too Jien berusia agak lanjut sembari menggerakan pedangnya menahan tekanan-tekanan musuh dalam hati pun mulai berpikir Musuh-musuh yang aku temui ini hari rata-rata memiliki kepandayan ilmu silat yang luar biasa hebatnya terutama sekali si lelaki kurus kering yang kelihatannya tidak menarik hati ini ilmu goloknya ternyata benar-benar lihai dan ganas Kelihatannya untuk menerjam keluar dari hadangan mereka pada saat ini bukanlah suatu pekerjaan yang gampang Mendadak ia merasakan daya tekanan semakin bertambah empat penjuru bagaikan tergulung oleh cahaya golok yang tinggi laksana gunung Kemudian tiada hentinya mendesak datang buru-buru pikirnya dipusatkan kembali sedang jurus-jurus serangan pedang pun diperketat Ketika ia mendungak ke samping tampaklah dari atas kepala sutenya keringat sebesar mutiara sudah mengucur keluar membasai seluruh pakaian tak kuasa lagi ia jadi amat terperanjat Ia bersuit nyaring pergelangannya diperkuat mengirim dua babatan dasyat untuk menahan datangnya terjangan-terjangan hangci yang hampir-hampir saja menghancurkan pertahanan barisan pedangnya Sute jangan sampai terpengaruh oleh cahaya golok pihak lawan Bentaknya lirih cepat gunakan ilmu buseng simhoat dari perguruan untuk menguasai pikiran yang kacau Pada waktu itulah dari samping telinganya kembali terdengar suara gemboran Ong Toa Kang yang keras bagaikan samberan geledek Too su busu kalian masih juga tidak mau lepas pedang mengaku kalah Tongkat besinya dengan menggunakan gerakan kiemkong keisan atau si kiemkong membuka gunung menghantam batok kepala lawan Too Jian berusia agak lanjut itu buru-buru angkat pedangnya menangkis Seketika itu juga ia merasakan pergelangannya jadi kaku hampir-hampir saja pedangnya terpukul lepas dari cekalan Menggunakan kesempatan itulah dengan menggunakan jurus Wong Lao Nyesia atau mengalir ganas melanda gencar Hong Chi sambil menggerakkan goloknya menerjang maju ke depan dengan paksa ia memisahkan gabungan serangan dari kedua orang Too Jian itu Badannya berputar goloknya menyambar dengan jurus cileng huantan atau embak besar menggulingkan perahu ia menghajar pedang dari Too Jian yang berusia agak muda itu Terdengar suara bentrokan senjata tajam bergema memenuhi angkasa diiringi percikan bunga-bunga api pedang di tangan Too Jian berusia agak muda itu kontan kena dihantam sehingga mencelat ke tengah udara Melihat pedang sutenya kena dipukul lemas, Seng Too Jian berusia agak tua itu segera gerakan pedangnya menolong tetapi serangannya tersebut berhasil dihadang oleh senjata tongkat besi serta gelang emasong Toa Kang dengan menggunakan jurus Jiet Guat Cheng Huye atau Matahari Rembulan Berebut Kekuasaan Hang Chi setelah berhasil menggetar lepas pedang dari Toosu muda tersebut tangan kirinya laksana sambaran kilat mengirim satu pukulan gencar menghantam jalan darah, Jian Chin hiat di atas pundak Toosu tersebut Terdengar suara dengusan berat memecahkan kesunyian Seng Toosu muda itu terkena pukulan dan mundur dua langkah ke belakang kemudian roboh ke atas tanah Seng Toosu yang melihat sutenya kena terpukul dan roboh ke atas tanah dari sepasang matanya memancarkan cahaya tajam penuh kegusaran ia bersuit panjang pedangnya digerakan laksana terbang Dengan mengerahkan seluruh jurus-jurus serangan yang paling ganas dan telengas di dalam sekejap metu ia sudah mengirim hampir 12 buah serangan berantai Cahaya tajam bertamburan memenuhi angkasa angin pedang menderu-deru bagaikan kitiran hal ini memaksa Ong Toa Kang berturut-turut harus mundur enam tujuh langkah ke belakang Hong Chi dengan cepat mengirim satu tendangan kilat menyingkirkan Seng Toosu muda yang kena terhajar itu ke samping kalangan kemudian sambil melintangkan goloknya ke depan dada teriaknya keras Elo Osem cepat menyingkir Mendadak cahaya merah berkelebat menyilaukan metu sebuah angin tau-tau sudah melayang ke depan menggulung pergelangan tangan kanan dari Tooyen tersebut Datangnya angin ini sedikit pun tidak menimbulkan suara di antara berkelebatnya cahaya merah tau-tau sekarang angin tersebut sudah di depan metu Seng Tooyen tua yang sudah bergeberak sangat lama boleh dikata metu maupun telinganya tidak setajam pada keadaan biasa Ia merasakan pergelangan tangannya yang mencekal pedang tau-tau jadi kaku dan tangannya sudah tergulung oleh angin tersebut pedang pun tergetar lepas dari tangan Mengambil kesempatan inilah Ong Toa Kang mengirim satu tendangan kilat menghajar kaki kiri dari Tooyen itu Walaupun kekuatan tendangan ini tidak ringan tetapi dengan kukuhnya kuda-kuda Toosu tersebut tidak berhasil tergempur Hancur badannya cuma gentayangan saja tidak sampai roboh ke atas tanah Toosu kau hidung kerbau sungguh hebat kepandayan silatmu, bentak Ong Toa Kang keras Gelang emasnya segera didorong ke depan dengan menggunakan jurus susu ya ituwitan atau mengikuti air mendorong perahu menghantam pundak kanannya Pergelangan tangan kanan Tooyen itu kena tergulung oleh senjata angin gerakannya tidak selincah tadi lagi Terpaksa ia memiringkan badannya ke samping untuk menghindarkan diri dari datangnya ke pelangan gelang emas Setelah itu tangan kirinya dibalik mengirim satu tabokan dengan gerakan huye jancing tan atau mengebut debu bicara tenang Gelang emas Song Toa Kang segera diputar kirim kembali satu hantaman ke samping serangan yang dilakukan dalam waktu singkat dan sama sekali tidak terduga kontan saja memaksa Tooyen itu tak sempat untuk menghindarkan diri lagi Pundak kanannya kena terhajar oleh gelang emas tersebut sehingga beberapa kerat tulangnya patah sang tubuh tanpa ampun lagi roboh ke atas tanah Tetapi tangan kiri sang Toosu yang mengirim satu pukulan dengan jurus huye janci dan pun dengan sangat tepat berhasil menghajar di atas pundak kanan Ong Toa Kang Terdengar si lelaki kasar lagi berangasan ini berteriak keras tongkat besi di tangan kanannya terpukul jatuh ke atas tanah Melihat saudaranya terpukul buru-buru si setan Kou Hek Hong Chi memburu ke depan dan memimbing badannya yang sedang sempoyongan Elo Osem Lu kamu sangat berat tanyanya penuh kekhawatiran Haa, haa, tidak mengapa sekalipun lebih berat lagi pun aku si Elo Ong masih sanggup untuk menahan diri Ong Toa Kang tertawa tergelak Ia lantas pungut kembali tongkat besinya kemudian dengan langkah lebar mengundurkan diri dari kalangan Kiranya orang ini memiliki badan yang berkekuatan alam atas dan kuatnya luar biasa Walaupun hantaman dari Tau Yen tadi tidak lemah tetapi tidak sampai melukai dirinya Sewaktu gelang emas dari Ong Toa Kang dengan tepat berhasil menghajar badan sang Tau Yen sehingga jatuh terlentang di atas tanah Itulah angkin merah yang menggulung pergelangan kanannya mendadak ditarik kembali Dengan cepat Ong Toa Kang menoleh tampaklah si perempuan muda berbaju putih dengan gerakan yang cepat sedang menyimpan kembali angkin merahnya ke dalam saku Dia adalah seorang yang polos lagi jujur teringat perempuan cantik berbaju putih ini sudah menolong dirinya tanpa pikir panjang lagi Ia lantas berteriak keras Nona terima kasih atas bantuanmu jika kau orang tidak membantu mungkin aku alo Ong terpaksa harus bergebrak mati-matian lagi melawan hidung kerbau itu sebanyak ratusan jurus Perempuan cantik berbaju putih itu tersenyum Tidak mengapa cuma saja seranganku bisa berhasil tidak lebih karena aku melancarkan serangan Bokongan mengambil waktu orang lain sedang berada dalam bahaya Pou Chow yang mendengar perkataan itu diam-diam merasakan pipinya jadi panas pikirnya Cukup berdasarkan nama lausan Sam Hyong yang terkenal di dalam dunia Kang Ou Ternyata untuk bereskan dua orang Toh Su Cilik yang tiada bernama pun tidak sanggup bahkan masih membutuhkan bantuan orang lain Hal ini benar-benar sangat memalukan Ketika ia mendongakan kepalanya kembali tampaklah si setan mendekati Toh Jien tersebut dengan cepat ia berteriak keras Lo OJie jangan lukai dirinya bawa pulang ke lembah Mi Congkok dan tunggu keputusan dari Beng Cu Eee bukankah Beng Cu beserta Sian Seng Tukang Ramal sedang berada di kuil Siau Lim siapakah? Mereka bisa tiba di lembah Mi Congkok jauh lebih cepat dari kita seru Ong Toa Kang Di dalam hati selama ini cuma Ho Pak Leng seorang saja yang dihormati dan dikagumi Jelas maksud dari perkataannya barusan dan kini Ho Pak Leng tak ada di lembah Mi Congkok Sudah seharusnya tidak usah membawa pulang kedua orang Toh Jien itu ke dalam lembah Mi Congkok Sewaktu Beng Cu meninggalkan lembah ia sudah serahkan seluruh persoalan yang ada dalam lembah kepada orang lain Kalau memang ini perintah Beng Cu maka orang itu sama pula kedudukannya dengan wakil Beng Cu selama ini Kita tidak seharusnya membangkang kekuasaannya kata Po Chau sambil tertawa-tawar Ong Toa Kang yang mendengar perkataan tersebut jadi bungkam seribu bahasa kendati begitu dalam hati merasa sangat tidak puas Baiklah pikirannya kemudian kau adalah lo Toa dari lausan Sam Hiong terpaksa aku si Elo Ong harus mendengarkan keputusanmu Tanpa banyak bercakap lagi si setan Ko Hek Hang Chi lantas turun tangan menotok jalan darah kedua Toh Jien tersebut Kemudian dibopongnya Sang Toh Jien tua naik ke atas punggung kuda Ong Toa Kang pun menggendong tubuh Sang Toh Jien muda ke atas pelana kudanya tanpa banyak ribut lagi Mereka berempat melanjutkan perjalanan menuju ke lembah Micongkok Jalanan gunung amat bahaya, kuda sukar untuk melalui tempat itu setelah jauh memasuki daerah pegunungan kuda-kuda Mereka tak dapat melanjutkan kembali perjalanannya menaiki tebing-tebing yang curam dan bahaya Pertama-tama Ong Toa Kang lah yang meloncat turun terlebih dahulu dari kudanya Toa Ko teriak keras kuda kita sudah tak dapat melanjutkan perjalanan lagi Apakah kita harus menggendong kedua orang Toa Subawi ini untuk melanjutkan perjalanan? Po Chow kerutkan alisnya selagi hendak memberi jawaban mendadak dari ujung gunung Munculah 12 orang lelaki kasar berpakaian ringkas warna hitam di tangan masing-masing membawa tombak dan di punggung menyoren busar dan panah Sewaktu melihat munculnya lausan Sam Hyong dari tempat kejauhan mereka buru-buru menjura memberi hormat Ah 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 ah, bagus-bagus sekali seru si setan Ko Hek Hong Chi sambil tersenyum Kini ada para peronda yang kuat-kuat di sini kita tak usah melanjutkan perjalanan dengan membopong Toa Su Toa Subawi itu lagi Tampaklah dari belakang kedua belas orang lelaki kekar tersebut lambat-lambat munculah seseorang Dia bukan lain adalah si Hwee Tian Leong atau si naga terbang H.O.O. Chong Hwee dari antara Kiang Pak Ngergo Leong H.O.O. Chong Hwee yang melihat munculnya lausan Sam Hyong di sana dari tempat kejauhan segera berlari mendekat Perjalanan kalian selama ini tentu melelahkan sekali katanya tertawa tangan pun lantas dirangkap menjura Mana, mana, buru-buru Po Chow balas memberi hormat Bagaimana keadaan di dalam lembah selama ini? H.O.O. Chong Hwee memandang sekejap ke arah kedua orang Toa Jien itu akhirnya sambil menghela nafas menggeleng Walaupun tidak mendapatkan serangan dari luar tetapi kerusuhan sudah terjadi di dalam Mendadak ia merasakan bahwa perkataan tersebut rada keterlanjur buru-buru sambil tertawa ia bungkam kembali Setelah merandek beberapa saat lamanya ia ganti bertanya Entah sekarang Beng Cu ada di mana? Beng Cu serta Iheng sedang berangkat menuju kuil Siaom Lim si di gunung Siong San Apa mau apa Beng Cu pergi ke kuil Siaom Lim si seru H.O.O. Chong Hwee terperanjat dan keheran-heranan Jejak dari Beng Cu Chai Hee, sekalian tidak berani banyak bertanya Buru-buru sambong si setan ko Hek dengan cepat Sinar mata H.O.O. Chong Hwee perlahan-lahan lantas dialihkan ke atas tubuh si perempuan berbaju putih itu melihat wajahnya yang cantik dan bercahaya tajam ia tidak berani berlaku kurang ajar dan memandang terlalu lama Setelah melirik sekejap sinar matanya lantas dialihkan kembali ke atas wajah Pou Chow Apakah dia adalah Hujien Mu tanyanya? Paras muka perempuan muda berbaju putih itu kontan saja berubah jadi merah cegah ia tersenyum dan tetap membungkam Pou Chow menoleh dan melirik sekejap ke arah si perempuan cantik berbaju putih itu kemudian tertawa nyaring Lau San Sam Hiong adalah manusia kasar yang tidak berharga mana kami punya rejeki sedemikian besar Ah 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 Pou Heng terlalu merendah Seru perempuan cantik tersebut tersenyum Walaupun pipinya sudah berubah jadi merah jengah tetapi sekejapnya sama sekali tidak kelihatan Riku Mendengar perkataan tersebut H.O. Chong Hwia jadi kebingungan setelah termenung sebentar tanyanya kembali Lalu apakah Lieng Hiong ini ikut kalian bertiga datang kemari bertujuan hendak menggabungkan diri? Perkataanmu boleh dihitung betul separuh Baru saja Pou Chow bicara sampai di situ seng perempuan cantik berbaju putih itu sudah menyambung Aku mendapat perlindungan dari H.O. Beng Cu mengikuti mereka bertiga datang kemari untuk bersembunyi Sekali lagi H.O. O. Chong Hwia dibuat merengek Kalau memang begitu mari cepat masuk ke dalam lembah serunya kemudian Walaupun ia berkata demikian diam-diam dalam hati pikirnya Kenapa Beng Cu sebegitu bodoh buat apa membawa masuk seorang perempuan yang sedemikian cantiknya ke dalam lembah Walaupun dalam hati penuh diliputi oleh perasaan curiga tetapi ia merasa tidak enak untuk banyak bertanya Akhirnya dengan perasaan apa boleh buat lelaki ini coba berganti bahan pembicaraan Kedua orang Tau Jien ini adalah Kedua orang Tau Subau Hidung Kerbau ini adalah anak murid dari Partai Butong Pei Sambung Ong Toa Kang sambil menggembor mereka dikirim untuk menyelidiki keadaan lembah mi congkok kita Karena itu kami tangkap dia untuk diperiksa Apakah Pou Heng sudah selidiki jelas asal usul kedua orang Tau Jien ini Kalau mereka benar-benar orang dari Partai Butong Pei tanya H.O. O. Chong Huye kembali setelah melirik sekejap ke arah kedua orang Tau Jien tersebut Jika dilihat dari ilmu pedangnya dan mendengar pula nada suaranya aku rasa tidakkan salah lagi Cuma kami sekalian belum melakukan pemeriksaan yang cermat H.O. O. Chong Huye tidak banyak bertanya lagi Ia memerintahkan seng lelaki kekari yang mengikuti dirinya untuk gotong kedua orang Tau Jien tersebut masuk ke dalam lembah Lembah mi congkok terdiri dari beribu-ribu jalan yang bercabang Setiap orang yang memasuki lembah tersebut kebanyakan akan tersesat dan tak bisa kembali lagi Tetapi sesudah Huye Pak Leng memilih tempat yang sedemikian baiknya ini untuk dijadikan markas besar di tempat-tempat yang penting Ia sudah suruh orang membuat tanda-tanda kode, trali-trali besi serta benteng-benteng batu sebagai pertahanan Asalkan setiap orang berjalan masuk ke dalam lembah dengan mengikuti kode-kode serta tanda-tanda tersebut Maka mereka tidak bakal mendapatkan kesulitan Tetapi bagi orang luar bukan saja mereka akan dibingungkan oleh banyaknya cabang-cabang jalan di sana Bahkan kemungkinan sekali akan terjebak ke dalam pos-pos penjagaan yang bertaburan di empat penjuru lembah Perempuan cantik yang berbaju putih itu sembari berjalan diam-diam Memperhatikan pula keadaan di sekelilingnya ia merasa jalanan di sana amat rumit dan kacau Malau jika tak ada orang yang membawa jalan benar-benar terasa sulit untuk memberakannya Setelah berjalan kurang lebih empat lima li di dalam gunung Sampailah mereka di sebuah tikungan lembah setelah melewati tempat Maka pemandangan di hadapan mereka pun mendadak berubah Tampak sebuah bangunan besar terbuat dari batu hijau berdiri dengan megah Dan angkernya bunga-bunga bertaburan di mana-mana rumput tumbuh dengan amat subur Sebuah rumah batu berdiri menempel punggung gunung dan mengitari di sekelilingi bangunan besar tersebut Bambu-bambu hijau dibuat sebagai pagar pohon syong bergoy yang tertiup Angin pemandangan di sana benar-benar amat indah menarik dan membuat hati setiap orang merasa nyaman Di atas bangunan besar ini tergantunglah sebuah papan nama yang bertuliskan keadilan berat bagaikan mega di langit H. O. O. Chong Huiye langsung memerintahkan lelaki kekar pengikutnya Untuk sementara mengirim kedua orang pohon jen tersebut ke dalam sebuah ruangan batu di sisi ruangan besar Setelah itu menoleh ke arah Pou Chow tanyanya Menurut peraturan di dalam benteng kita Setiap orang yang baru untuk pertama kali memasuki lembah harus menghormati dan menyambangi dulu Beng Cu kita Setelah memperoleh Ijenia baru diperkenankan tinggal dalam lembah Kini semua urusan di dalam lembah dipegang oleh Tiong serta Huo dua orang Tetapi sejak Beng Cu meninggalkan lembah antara Tiong serta Huo dua orang Disebabkan perebutan kekuasaan wakil Beng Cu inilah sering terjadi keributan masing-masing pihak Tidak mau saling mengalah bahkan ada satu kali hampir-hampir saja di antara mereka terjadi bentrokan secara terang-terangan Untung sekali Hu Jien buru-buru turun tangan melerai kejadian tersebut sehingga mereka berdua bisa ditaklukan kembali Cuma saja, Nona ini telah mendapatkan izin langsung dari Beng Cu untuk berlindung di sini Menurut keadaan yang sesungguhnya aku rasa ia tidak usah menyambangi Tiong serta Huo kedua orang wakil Beng Cu tersebut lagi Kalau memang di dalam benteng kalian ada peraturan semacam ini Rasanya aku pun tidak seharusnya mengesampingkan adat serta tata kera Tersebut si perempuan cantik berbaju putih itu tersenyum Demikian saja ujar Pou Chow Kemudian sambil tertawa HOU Heng boleh laporkan utusan ini kepada Tiong serta HOU Dua orang katakan saja Nona ini sudah mendapat izin dari Beng Cu untuk berlindung dan menetap di sini Jikalau mereka merasa tidak ada perlunya untuk bertemu sudah tentu lebih baik Tetapi semisalnya mereka anggap perlu terpaksa Nona ini harus pergi menyambangi juga kedua orang wakil Beng Cu tersebut Ong Toa Kang mendengus dingin tapi belum sempat dia orang buka suara Pou Chow sudah menoleh sambil melototi sekejap ke arahnya Semte jangan bicara sembarangan, tegurnya Terpaksa Ong Toa Kang mendehem dan menelan kembali kata-kata ucapan yang hendak dilontarkan keluar itu Kalau begitu bagaimana kalau kita pergi menemui Beng Cu Hu Jien dulu kemudian biar dia yang ambil keputusan usul HOU O Cong HWI kemudian setelah termenung sejenak Mendengar usul itu si setan Kou Hek Hong Chi kerutkan alisnya Selama ini Beng Cu Hu Jien tidak pernah mencampuri urusan di dalam lembah katanya Jika suruh dia yang bereskan urusan ini rasanya rada kurang leluasa Di dalam pandangannya Kok Houn Chi yang tidak lebih adalah seorang bidadari yang amat cantik Dan seorang nyonya muda yang bersifat polos kekanak-kanakan dan jarang mengurusi persoalan Karena itu ia merasa tidak seharusnya dia orang ikut serta pula di dalam persoalan yang menyangkut hal-hal di dalam lembah Hei Hong Heng mana kau tahu semua urasan di sini kata HOU Cong HWI sambil menghela napas panjang Sejak Beng Cu meninggalkan lembah ini berturut-turut gelombang besar sudah melanda suasana di sini Bahkan ombak semakin lama memecah semakin besar di bawah pimpinan Tiong serta huo dua orang wakil Beng Cu Persatuan kita jadi hancur dan pecah Hal ini memaksa Hujien mau tak mau harus turun tangan juga mengatasi situasi semacam ini Sebenarnya dia adalah seorang perempuan cantik yang berpikiran kekanak-kanakan polos dan tak mengerti jahat baiknya manusia Tetapi di bawah desakan serta paksaan kekacauan dalam tubuh kita sendiri Ternyata dia benar-benar berbuat dan pandai untuk memegang tampuk pimpinan Jika bukan dia orang yang sudah turun tangan pegang kekuasaan dan atur seluruh persoalan di sini Kemungkinan sekali sejak tempo dulu antara Tiong serta huo dua orang sudah saling bertempur mati-matian untuk merebut kekuasaan Di atas paras muka Hang Chi Kontan terlintas perasaan kurang percaya tetapi ia tidak berani membantah sepatah Katapun sinar matanya perlahan-lahan melirik sekejap ke arah Pou Chow Kendati begitu mulutnya tetap membungkam dalam seribu bahasa Dengan wajah murung Pou Chow mendongakan kepalanya memandang awan yang bergerak lambat di tengah angkasa Setelah termenung beberapa saat lamanya ia berkata Kita orang-orang dari kalangan Lioklin kebanyakan sombong memandang tinggi diri sendiri dan memandang rendah orang lain Hehehe, kecuali Beng Cu seorang yang begitu berbudi, begitu cerdik dan memiliki daya pengaruh yang melebih Siapapun rasanya di kolong langit pada saat ini agak sulit untuk menemukan orang kedua yang bisa menguasai keadaan dan duduk sebagai pemimpin dunia Ia rada merandek sejenak setelah menyapu sekejap wajah Hang Chi serta Ong Toa Kang berdua sambungnya kembali Mari kita lanjutkan perjalanan pertama-tama kita unjuk hormat dulu buat Hu Jien Setelah itu secara berpisah menyambangi Tiong serta Huo dua orang wakil Beng Cu Dengan dipimpin H.O. O. Chong Huye di depan mereka melanjutkan kembali perjalanan menuju ke dinding gunung sebelah kiri Setelah berjalan puluhan kaki jauhnya sampailah mereka di pinggir sebuah halaman yang dipagari dengan bambu dan tumbuh beraneka warna bunga di sekelilingnya Setelah menghadap pintu pagar dengan sikap yang sangat hormat H.O. Chong Huye lantas merangkap tangannya menjura Lau San Sam Hiong jauh-jauh kembali ke lembah mereka bermaksud hendak menyambangi dan menanyakan kesehatan Hu Jien Terdengar suara langkah ringan bergema memecahkan kesunyian kedua belah pintu pagar terbuka di susul munculnya seorang gadis cantik yang memakai pakaian sederhana Nona ban apakah Hu Jien ada? Buru-buru H.O. O. Chong Huye menegur sambil tertawa Sinar matu gadis cantik itu menyapu sekejap ke arah Lau San Sam Hiong kemudian sinar matanya berhenti di atas tubuh perempuan muda berbaju putih itu lama sekali Ia baru menyahut dengan suara lirih Kalian masuklah ke dalam Selesai berkata ia putar badan dan berjalan masuk dulu ke dalam dengan langkah lambat H.O. Chong Huye menyingkir ke samping memberi jalan lausan Sam Hiong dengan renuruturutan kedudukan satu persatu berjalan masuk ke dalam Seng perempuan muda berbaju putih itu pun dengan kencang mengikuti dari belakang Ong Toa Kang disusul H.O. Chong Huye di paling belakang Di dalam ketiga buah ruangan tamu tersebut diatur barang-barang yang sangat sederhana Bangku bambu meja terbuat dari bambu dan horden yang menutupi sebagian jendela selain itu tak kelihatan barang lainnya lagi Kendati begitu suasana terasa amat nyaman ruangan itu pun bersih sekali Sinar mata perempuan muda berbaju putih itu perlahan-lahan menyapu sekejap keadaan di dalam ruangan tersebut tak terasa lagi dalam hati ia menghela nafas panjang pikirnya Seorang Liok Lim Beng Cu dari kolong langit yang terhormat ternyata melewatkan hidupnya dengan demikian sederhana dan biasa Jika bukan melihat dengan metu kepala sendiri aku benar-benar tak akan percaya Dari samping ruangan dinding belakang tampak horden sedikit menyingkap dan muncullah seorang perempuan yang amat cantik sekali berjalan lambat-lambat keluar dari balik pintu Perempuan itu mempunyai wajah yang sangat menarik hati rambutnya disanggul tinggi mirip wanita keraton jubahnya panjang hitam terurai sampai di tanah di atas wajahnya yang cantik secara samar-samar terselubung perasaan murung yang tipis Cuma saja kemurungan itu sama sekali tidak sampai menutupi kecantikan wajah yang tiada bandingannya itu Sepasang matanya yang jeli menarik memancarkan cahaya lembut menambah daya tarik bagi dirinya boleh dikata kecantikan wajahnya tak terkalahkan walaupun seorang bidadaripun Lawsan Sam Hyong memandang sekejap wajah perempuan itu kemudian tak kuasa lagi pada tundukan kepalanya rendah-rendah bahkan sampai Ong Toa Kang yang membawa tiga bagian sifat ketolol-tololan itu pun tidak berani memandang terlalu lama Di belakang tubuh perempuan cantik itu berdirilah seorang gadis yang memakai pakaian sederhana jubahnya panjang menarik sedang wajahnya pun tidak kalah cantiknya Menanti kedua orang perempuan tersebut telah masuk ke dalam ruangan Po Chao buru-buru bangun berdiri dan menjura dengan kepala ditundukan rendah-rendah Po Chao, Hang Chi serta Ong Toa Kang mengunjuk hormat buat Hu Jien Hang Chi serta Ong Toa Kang pun dengan cepat ikut bangun berdiri sambil merangkap tangannya menjura Selama di dalam perjalanan kalian bertiga tentu sangat lelah tidak usah banyak adat lagi cepatlah ambil tempat duduk ujar Kok Hans yang sambil tertawa